kalian tuh kan nggak pakai minyak guys nggak pakai minyak anti-kolesterol tuh anti-kolesterol ya jadi kita bisa kok masak tanpa minyak ya zaman dulu minyak juga susah carinya ya kita pakai minyak kelapa nah ini dia akan kering tapi asin banget ya kalau makan jangan banyak-banyak soalnya karena dia asin banget ya or like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful Hai guys welcome back untuk kalian semuanya yang udah biasa nongkrong bersama Kak Sas welcome dan salam kenal untuk kalian yang baru join di channel Kak Sas seseorang istri mama dan Kak Sas tinggal di negara bagian Minnesota ya kalau di Amerika itu bukan provinsi adalah negara bagian banyak negara bagian 50 negara bagian ya hari ini Kak Sas akan masak-masak Kak Sas masih rembes kalau Kak Sas di rumah nggak kerja ya cuekin aja ya Kak Sas mau goreng tahu dan ikan ikan asin ya ikutin Kak Sas siuk di dapur Hai guys apa kabar kalian semuanya kalian bersama saya Kak Sas mau masak tahu nih goreng tahu tadi bumbunya adalah garam serbuk bawang putih dan kunyitnya organic kunyitnya jadi karena kak kasas masaknya enggak pakai minyak jadi pakai mentega kalian lihat enggak tuh sambil minum kopi ya sudah lama hampir setengah tahunnya kasas enggak pakai minyak jadi masanya pakai mentega kalau mentega itu enggak banyak-banyak sih enggak papa ya karena dia adalah asli terbuat dari susu hewan jadi badan kita bisa mencerna kalau kita pakai minyak minyak sayur itu sudah hydrogenated parsley hydrogenated oil itu sudah terproses jadi badan kita tidak bisa mencerna dia akan mengakibatkan banyak inflammatory penyakit inflammatory penyakit jantung jadi hati-hati kalau makan gorengan ya sekarang dimana-mana banyak orang penyakit jantung dan stroke itu dikurangi kalau bisa ya yang asin-asin juga dikurangi jadi kita kita punya badan kan cuma satu badan kita harus jaga ya biar kita sehat setidaknya kita bisa berusaha yang sesudahnya itu semua Tuhan yang mengatur ya alright guys ini apinya tak bisa sebesarkan ya di luar ini hujan jadi kasus masak makan siangnya udah jam 11 24 siang dan kasus mau goreng ini cabbage nanti ya Uh untuk sayurnya udah ada nasi dari kemarin ya jadi ini tahunya udah setengah kering ya guys ya kalau kasus masak tahu itu enggak terlalu kering-kering kayak soft-soft gitu ya asalkan dia udah masak gitu aja ya jadi suka banget sama goreng tahu ya jadi habis ini kasus mau goreng ikan asin ini macam mana nih Nah tuh gorengan tahu Oh lengket ya padahal ini sudah pakai ayam khas ya bukan teflonnya ini ya bedoh luar kok ini tipis mungkin karena tadi ya kasus irisnya nggak sama sih nggak mau pakai jualan jadi irisnya ada yang tipis ada yang tebal nah itu brown banget bagus hai 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 Oke tuh I like this kind meskipun tidak cantik saya suka agak yang gosong-gosong gitu ya guys ya Oke saya mau goreng ikan asin nggak tahu ini akan rumahnya baru ikan asin mungkin mas kisi sama dedek tidak akan suka mungkin saya akan goreng di luar ya ikan asinnya ya that way it doesn't stink so haus ini sudah cukup dan sekarang saya mau goreng sayurannya kayak pakai butter ya atau orang kita margarin atau mentega butter ini sudah itu ya udah siap masak Amerika saya semasa kau besi ini adalah khoslah atau enggak kalian kalau disini khoslah itu antara cabbage dan geret tim campur biasanya ditaruh mayonesia karena ini sudah agak-agak fresh jadi kita asal goreng aja deh digoreng aja terus dikasih serbuk bawang itu aja guys gampang dan black pepper ya kalian juga bisa masukin untuk kalau masak nasi goreng gitu juga bisa ya mungkin kasas akan bikin nasi goreng ya biar termakan semua kalau gini mungkin enggak termakan ini ikan asin ikan geret bahas ikan pedok ya orang Jawa bilang ikan geret atau ikan pedok ini saya dapat dari Thailand punya toko Thailand Filipina nah ini adalah kunyit dan bawang dan garam sisa dari tahu tadi kasas nggak mau buang biar ada bau-bau bawang ya kasas mau pakai air fryer di luar nanti saya tunjukkan hasilnya ya nah kasas udah siap mau taruh air fryer di luar biar enggak bau di dalam rumah ya Oh let's not do that so kasas taruh nasi dari kemarin instead of makan nasi putih kasas taruh nasi bikin nasi goreng ya enggak semuanya sih cuma segini aja sepulat sayang Bermuda be done almost not too long at 12.15 hmmmm maybe like 4 minit kita taruh garam can you say garam? ini kita taruh garam mis pas kehabisan telur tau nggak ayamnya itu mereka nggak mau bertelur lagi karena terlalu panas ya udaranya panas banget di Amerika kalau kalian sudah dengar beritanya disini betapa panasnya kita goreng menggoreng guys ya nah ada ibu ayam anak ayam kalau orang Jawa bilang babon ya ayam babonnya itu dia mau menetas tapi nggak menetas guys nggak tahu kenapa mungkin terlalu panas ya jadi telurnya itu busuk kayak kalau orang Jawa bilang bungker katanya telur bungker tuh bau banget saya lempar ke hutan biar nggak bau ini kan nasi gorengnya sedap terus jangan kasih terlalu banyak itu garam sisain dikit biar kita bisa taruh soy sauce ya hmm dia nggak terlalu asing jadi kita kasih soy sauce dan kecap manis hmm tuh soy sauce sedikit kalau kita kasih terlalu banyak garam kan kita nggak bisa kasih soy sauce ya nanti dia akan terlalu asin ya karena soy sauce itu asin orang sini juga makan itu guys kalau dibilang kecap manis pada nggak paham nih ini kecap manis kan orang Indo ya ini kasas awet-awet yang pernah beli dari toko Asia dia sini ini nggak usah ya buka semua biar awet ya kalau terlalu banyak nanti dia terlalu manis juga jadi sedikit-sedikit karena apa kalau kasus buka banyak-banyak dede itu kalau makan nasi dia suka kecap ya guys ya nanti kalau dikiniin tuh terlalu banyak gitu jadi kalau sedikit-sedikit ini kan nggak apa-apa ya dede bisa ambil sendiri dia tuh bener-bener kayak sejaman kecil dulu dia suka nasi hangat sama kecap bener-bener anak Indonesia ini dia oke kayaknya terlalu terang ya lampunya untuk kalian ya maaf ya kalau nggak begitu jelas ini waktunya icip-icip guys icip-icip rasa sebisanya kurang asin ya nggak terlalu asin karena ada ikan asin lagi cip-icip cip-icip hmm pas kalau kalian mau masak untuk anak-anak ya kalau masak nasi goreng campur di sayur-sayurnya untuk anak yang susah makan sayur ya apalagi daun kobis ya guys ya dia murah banget dia itu nutrisinya banyak bagus banget untuk kita jadi bisa beli sayuran yang tidak terlalu mahal beli sayuran lokal alright guys Kak sis akan lihat ikan asinnya nanti Kak sis lanjutkan yuk alright guys jalan bawang terakhir terakhir daun bawang dari wajah terangdor ini pintu depan ya ini terakhir semu nya yuker yuker biar cantik ya daun bawang.. kasih warna hijau-hijauan sedikit biar menarik mata karena apaan itu tambah kita semangat makan ya oke guys ini sudah cukup kita tidak usah terlalu masak ya karena kadang-kadang bawang hijau itu daun bawang itu cuma untuk Garnis ya saya akan serve untuk dedek dan pakai tahu ya tahu tahu tahunya mana tahu tak jadek dan suka tahu ya tahunya dua nah begini tuh makanan sehat vegan guys kalau begini kan enggak ada dagingnya ya makan sehat all right Hai sampai sini dulu ya guys ya Oh ya kasih semua tunjukkan kalian akan ikan gerehnya ikan asin all right tunggu sebentar ya nampak enggak tuh kalian ikan gerehnya garing-garing kan kriuk guys ini ya tunjukkan kalian tuh kan nggak pakai minyak guys nggak pakai minyak anti-kolesterol tuh anti-kolesterol ya jadi kita bisa kok masak tanpa minyak ya zaman dulu minyak juga susah carinya ya kita pakai minyak kelapa nah ini dia kan kering tapi asin banget ya kalau makan jangan banyak-banyak soalnya dia asin banget ya all right guys sampai sini dulu vlognya semoga kalian selalu sehat well up ya salam dari Amerika kita bisa hidup sederhana dan berterima kasih dengan semua yang kita dapatkan dari Tuhan God bless you bye all right ini akhirnya guys makan nasi goreng sama ini kalau orang Jawa bilang oblo-oblo ya sayur dari kemarin itu ada gori ada tempe tempe dan itu side dishnya ini gerehnya ini juga ada gereh Mas Kishi juga makan gereh Mas Kishi lu suka makan ikan asinnya tapi bau ya air dedek dedek mana itu dedek semuanya kulitnya diambil tuh hmm oke kita mau makan dulu ya he pilih the the shell scales ini rupu ini adalah peti peti tuh dari kentang ya team game 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 game